Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Sore hari ini, aku mau share ke teman-teman satu informasi tentang pengalaman aku mencoba naik LRT Jakarta. Gimana keseruannya? Ini dia informasinya buat teman-teman. Teman-teman tahu nggak kepanjangan dari MRT dan LRT? Kalau itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia-nya ada lho. Kalau MRT itu, bahasa Indonesia-nya moda raya terpadu. Sementara kalau LRT, bahasa Indonesia-nya lintas rel terpadu. Di video kali ini, aku nggak akan menjelaskan bedanya MRT, LRT, KRL pemuter lain, ataupun juga yang lain. Karena sepertinya di video-video di Youtube sudah banyak yang menjelaskan tentang perbedaan dari LRT, MRT, dan pemuter lain. Di video kali ini, aku hanya ingin menjelaskan pengalaman aku pertama kalinya mencoba LRT, khususnya LRT yang dikelola oleh JAKPRO atau LRT Jakarta. selamat menikmati. 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 keren. keren. teman-teman tau gak? sehari itu ada berapa banyak kendaraan yang masuk ke Jakarta? hmm. totalnya adalah lebih dari 940 ribu kendaraan dari luar Jakarta masuk ke Jakarta untuk beraktifitas dan lalu-lalang dan sebagainya. jadi bisa kebayang ya kenapa akhirnya Jakarta itu macet. dan proyek LRT maupun proyek-proyek transportasi publik lainnya adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemacetan ini nih. jadi LRT ini merupakan penghubung antara pemukiman-pemukiman di luar Jakarta dengan Jakarta sehingga kita yang tinggal di luar Jakarta, Nepok, Tanggerang, Bekasi, Bogor itu bisa datang ke Jakarta tanpa harus kena macet naik transportasi publik. wow kameranya keren teman-teman bisa nge-track luka dan pergerakan orang tuh. wah keren. dan ini adalah ruang kepala stasiun atau yang biasanya memberi bantuan kalau ada pertanyaan. ada mesin kasir juga. hmm keren. oke teman-teman itu dia informasi dari Abu Eko. sekarang saatnya kita balik lagi ke kelapa jadeng stasiun boulevard. terima kasih. semoga informasi bisa terolak. selamat menikmati.